Allahu akbar, Allahu akbar lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya kutiba di bulan Syaban tahun kedua hijrah saat Nabi kurang lebih berada dua tahun di Medina di bulan yang ke-8 di tahun yang ke-2 turunlah kemudian satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ditempatkan di surah yang ke-2 ayat 183 Quran surah ke-2 ayat 183 dan indahnya ayat ini dibuka dengan kalimat Iman hati-hati setiap ada kalimat Iman membuka ayat Al-Quran informasinya menentukan kadar keimanan dan pembuktian kita dihadapan Allah plus ada tiket yang akan diberikan pada kita untuk meraihnya untuk memasuki surga terindah yang kita dambakan perhatikan kalimatnya yaa ayyuhaladzina amanu amanu masya Allah kalimat Iman dulu fokus ya lihat baik-baik saya tahan sampai sini dulu yaa ayyuhaladzina amanu pakai huruf ya pakai ayyuhaladzina untuk menegaskan pakai alladzina kemudian amanu ini disebutkan 360 kali dalam Al-Quran tauqidnya disebutkan 150 kali ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran poinnya adalah perhatikan baik-baik yaa harfun nida huruf panggilan dalam bahasa Arab ada 14 jenis huruf panggilan ada a ada ya ada ayah ada wa dan selainnya tapi di Quran yang digunakan hanya satu hanya yaa 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 tidak digunakan dalam gramatikal bahasa Arab kecuali untuk memanggil objek manapun dalam tiga jarak utama mau dia dekat mau dia menengah mau dia jauh kalau dia dekat boleh dipanggil dengan ya saya katakan ya ustaz ramban wahai ustaz ramban dekat dengan saya saya katakan ya syekh ahmad ya tuan ahmad agak menengah jaraknya dengan saya ya syekh ali tuan ali di belakang saya katakan ya pak ali jauh dari saya anda mau pakar akan menggunakan ya untuk yang dekat untuk yang menengah untuk yang jauh perhatikan begitu indah kalimatnya hey yaa Allah gunakan menggunakan dia siapa yang dipanggil allazina untuk menunjuk semua kalangan tanpa batas kalau ada allazina itu artinya mencakup semua kalangan tanpa batas mau laki-laki mau perempuan mau besar mau kecil mau tua mau muda sepanjang mereka balik lihat kalimatnya yaa saya panggil kalian semua allazina perhatikan allazina saya panggil tanpa batasan apa kemudian yang dipanggil nilai keimanannya amanu kata para ulama terutama ulama logatul quran yang mengkaji bahasa bahasa quran ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya seakan-akan ada kalimat dan makna yang indah di dalamnya lihat kalimatnya iman disandingkan dengan huruf ya ya memanggil yang dekat ya memanggil yang menengah ya memanggil yang jauh ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya seakan-akan maknanya menjadi lebih indah ya ayuhallazina amanu hay orang-orang yang merasa punya iman saya tidak peduli dengan keadaan iman kalian sekarang mau iman kalian kuat sehingga kalian merasa dekat dengan saya mau iman kalian menengah sehingga jarak kalian dengan saya standar-standar saja yang kuat sebelum adhan sudah datang yang menengah saat adhan baru datang atau kalian merasa jauh dari saya sehingga iman kalian lemah sampai dengan saat ini sudah komat belum datang sudah mau masuk waktu yang selanjutnya baru siap-siap saya tidak peduli saya akan turunkan kepada kalian satu jenis ibadah yang dengan ibadah itu iman yang kuat semakin menguat yang menengah semakin mendekat dan yang jauh semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihat baik-baik apa ibadah itu ayyuha ditekankan disini ini tauqid namanya saya tekankan dia saya tegaskan sekali lagi ibadah ini akan mendekatkan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya utiba'alaikumus siam ibadah itu namanya puasa Allah siam fokus makanya lihat pembuktian Allah di awal-awal puasa anda dipanggil dengan kalimat ini ya pakai iman makanya begitu kewajibannya datang dibuktikan langsung oleh Allah silahkan cek pada saat awal-awal Ramadan pemberian nilai keimanan begitu dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala jangankan yang kuat imannya sebelum Ramadan yang ahli masjid yang tidak pernah ke masjid pun malam pertama sab depan tapi bukan berarti kesimpulannya setiap sab depan itu tidak pernah ke masjid sebelum Ramadan sab depan belum pernah ke masjid apa siapa ustad adi oh masya Allah silahkan cek yang gak pernah baca Al-Quran misal jarang-jarang baca Al-Quran itu malam-malam pertama bisa tak ada arusan pak karena diberikan hanya persoalannya tapi di pertengahan kadang-kadang mulai terjadi satu hal yang tidak kemudian menyenangkan bahkan ironisnya hampir terjadi setiap masa puasa sering terjadi kemajuan silahkan cek saat pertama penuh pertengahan maju sampai akhir tumbuh berguguran ini persoalannya untuk itu penting bagi kita mengetahui saat ayat ini diturunkan turunnya bulan Syaban bukan bulan Ramadan Syaban Syaban bulan ketujuh atau keenam lahpan jangan kelamaan berfikir kalau tidak tahu katakan Allahu'alam dan keterlaluan kalau tidak tahu bulan Syaban bulan keberapa Ramadan bulan keberapa sembilan ini ke delapan ini ke sembilan fokus begitu ayat ini turun semua bahagia semua gembira bahkan kebahagiaan yang tak terlukiskan kenapa karena mereka mengetahui ketika dipanggil dengan kalimat ada tiket surga yang sangat dinantikan ada surga yang dirindukan ada amalan yang harus dibuktikan dan dahsyatnya bulan puasa Ramadan ini itu mengumpulkan ibadah lebih daripada sebelum-sebelumnya silahkan cek sekarang kita sholat 5 waktu malamnya bangun tapi bukankah saat Ramadan semua amalan sholat kita kumpulkan untuk dilakukan sekarang kita baca Al-Quran bukankah saat Ramadan energi kita membaca semakin banyak dikerjakan sekarang kita infak bukankah saat Ramadan infak kita bahkan yang tidak ada berusaha diada-adakan silahkan cek dan hebatnya sekarang kita mengerjakan hal yang tidak disadari bahwa itu salah tapi saat Ramadan itu ditahan-tahan untuk kita dikerjakan nah ketika terkumpul semua amal sholat ini sholat diperbanyak maaf teman-teman baca Quran diperbanyak sodakoh diperbanyak maka semakin bahagia orang pada saat itu karena tiketnya dan bekalnya semakin diperbanyak dan dipercepat menuju surganya karena itulah tidak ada satupun diantara para sahabat tabiin setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya karena ada banyak hal yang cepat mengantarkan mereka ke surga jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan dipertajam dan diperbanyak bekalnya ke surga tapi mohon maaf dia kemudian mengabaikan karena itu sirihas orang beriman kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga ada kebahagiaan melekat pada dirinya kalau anda disampaikan Ramadan sudah dekat ada perasaan tidak nyaman dalam diri anda itu menunjukkan bahwa anda belum siap untuk ke surga dan berita kurang baiknya ini menunjukkan iman anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya tapi berita baiknya diantara sekian orang yang menjadi hamba Allah anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini kalau tahun ke belakang maaf masih lemah juga sebelumnya lemah juga sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada anda untuk mendapati surga yang anda rindukan makanya silahkan cek coba tes teman-teman diantara keluarga anda sampaikan padanya Masya Allah Alhamdulillah Insya Allah Ramadan sebulan lagi akan tiba kalau anda dapati keceriaan dari wajah anggota keluarga berbinar dan menantikan kerinduannya Alhamdulillah yuk kita siap-siap itu tandanya ada ahli surga di rumah anda tapi kalau satu saja mengatakan ya kok cepat Ahmad ya si Ahmad tanya gak cepat-cepat ini menunjukkan anda punya PR untuk bisa memberikan gambaran kebaikan pada anggota keluarga anda dan untuk menggandengnya ke surga bersama-sama anda paham sampai sini baik ini bagian pertama tahan saya berikan pengantar dulu supaya kita paham gambaran pembahasan sehingga lebih mudah memberikan gambaran terstruktur sampai ujung tapi persoalannya apakah setiap yang puasa itu dan mendapati gambaran ibadah di dalamnya akan otomatis memiliki banyak bekal untuk menuju surga ini persoalan utamanya karena ternyata ayatnya belum berhenti sampai disini hai orang-orang telah menyatakan beriman kepada Allah aku wajibkan kau menunaikan puasa dengan puasa bisa menguatkan imanmu mendekatkan dirimu kepada aku mempercepat bekalmu untuk ke surga kama kutiba ala lathina mengkabrikum sebagaimana aku wajibkan pada orang-orang sebelum kalian fokus supaya kalian bertakwa perhatikan lihat ujungnya saya coba hapus sebentar saya tahu ini bisa di hapus kesini tapi saya lebih senang untuk menghapus supaya bagian-bagian itu ada yang tersisa gak apa-apa sebelum isya saya yang hapus Pak Anda Isya terserah anda biasanya kan begitu kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah anda saya tergoda dengan penghapus Pak Anda Isya tidak lagi Bismillah la'allakum Bismillah la'allakum la'allakum lihat sini saya tadi katakan ibadah itu tiket surga kalau semua jenis ibadah dikumpulkan tiketnya disatukan satukan 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 namanya tiket taqwa ini istilah saja taqwa begitu dikumpulkan tiket taqwa inilah yang akan menentukan surga anda karena ketika anda ingin memasuki surga anda jenis-jenis surga dalam Al-Quran itu umumnya selalu disandingkan dengan kalimat-kalimat taqwa bisa saya beri contoh ada surga misalnya yang saat anda masuki bentangan keluasannya seluas langit dan bumi surah ketiga Al-Amran bergegaslah anda untuk mengevaluasi diri ayo istighfar ayo koreksi diri jadi lebih baik dan berharaplah bercita-cita masuk surga yang kami siapkan tempatnya untuk seluas langit dan bumi siapa kamu yang dimaksud kami sediakan untuk orang taqwa taqwa lihat begitu dia mau masuk ke surga yang luas seluas langit dan bumi ini taqwanya dicek dulu dikumpulkan tiket-tiketnya dari mana mendapatkan nilai taqwa ini lihat ayat 134nya itu amalannya orang yang gemar infak dalam keadaan lapang ataupun sulit yang sanggup menahan amarah yang memaafkan kesalahan orang lain dan dia banyak berbuat baik dalam kehidupan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia mengumpulkan kebaikan infak tahan amarah banyak berbuat kebaikan amal soleh bukankah saat puasa ada gerakan untuk infak bukankah saat puasa ada diminta menahan diri anda begitu anda kumpulkan 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 jadi jenis amal soleh terhimpun bagian taqwanya Allah sediakan jenis surganya baik Quran Surah 51 ayat 15 sampai 23 paling kanan di pertengahan sampai sedikit ke bawah lihat kalimatnya innal muttaqina fi jannatin wa'uyun sungguh orang-orang taqwa kami akan sediakan diantara mereka yang masuk ke taman surga yang ini seluas langit dan bumi lebar luasnya yang ini disediakan di taman surga anda tinggal di komplek bukankah diantara yang terindahnya ketika anda tinggal di komplek di depan tamannya di komplek ada bagian tamannya anda tinggal dekat situ Masya Allah pemandangannya indah nyaman nikmat ada orang yang tinggal di surga di taman surganya mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Allah siapa mereka innal muttaqin orang taqwa bagaimana mereka mengumpulkan tiket taqwanya untuk mendapatkan surga yang terindah tadi taman surganya lihat amalannya dari mulai ayat 17 16-17 amalan pertamanya mereka sedikit tidurnya sedikit tidurnya luar biasa kalau sedikit tidur menggunakan kalimat ihja' itu artinya dia ibadah malam sedikit tidur di malam hari dia bisa masuk ke dalam surga yang telah disediakan dengan segala kenikmatannya dan kalau sudah disebutkan redaksi Quran anda jangan pernah robah anda hilangkan kalimatnya jangan pernah dikurangi karena tidak akan mendapatkan hasilnya dan jangan ditambah karena ketika anda tambah berubah maknanya Allah katakan ini sedikit tidur anda tambahkan sedikit-sedikit tidur akan beda maknanya surga ini tidak akan pernah diraih oleh orang yang sedikit-sedikit tidur tapi sedikit tidur itu yang digambarkan sedikit tidur itu gambaran dari sholat malam bukankah dalam bulan ramadhan anda sedikit tidurnya ada isya ada sholat lagi malamnya anda zikir lagi bahkan anda bangun sebelum subuh untuk sahur bahkan ada amalan pasca makan ada bukan cuman makan sahur itu ada amalan yang indah teruskan dan di waktu sahar mereka mengerjakan sahur sahurnya bukan sekedar makan tapi ada istighfar yang mereka lantunkan nanti kita tunjukkan dalam rincian amalannya dimaksud saya ketika Allah mengundang kita lewat puasa dan ujungnya ditutup dengan kalimat pakwa ada surga yang terbentang menjadi pilihan anda bisa masuk ke taman surga anda bisa masuk ke surga yang luas luas langit dan bumi ada surganya surga firdaus dengan segala amalan yang mungkin anda wujudkan disitu dan semua peluang itu terkumpul saat ramadhan terkumpul saat ramadhan karena semua amalan amalan yang disebutkan dimaksimalkan saat di bulan ramadhan persoalannya apakah semua orang yang beramal itu bisa jadi meraih tiket takwanya ternyata kita mesti sungguh karena kalimat takwa di ayat ini diawali dengan kata la'allakum ini persoalannya kata la'allakum berasal dari kata la'allak plus kum kumnya menunjuk kepada kita yang berpuasa dan la'allak kata imam Sibawaih Ibnu Kumbur Sibawaih itu pegawan syikh dalam ilmu nahu kaedah bahasa Arab la'allak tidak disebutkan dalam Al-Quran dalam hadith ataupun bahkan dalam kaedah bahasa Arab kecuali menunjuk pada dua makna dengan satu penekanan yang sama At-taraji wal-ishfaq yaitu huruf yang menunjukkan pada harapan yang sangat ingin diraih tapi mustahil bisa diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam saya ulang harapan yang sangat ingin diraih tapi mustahil diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam seakan-akan Allah ingin mengatakan tidak semua orang puasa akan meraih derajat taqwa kecuali orang yang serius sungguh-sungguh saat menjalani puasanya karena itulah teman-teman sekalian mohon maaf sebelum masuk bulan Ramadan Nabi sudah memberikan gambaran-gambaran agar sahabat bersungguh-sungguh memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan nah gambaran inilah yang akan kita keluarkan berdasar keterangan Nabi SAW supaya kita siapkan sebelum masuk ke bulan Ramadan dengan harapan begitu tiba bulan Ramadan kita tinggal serius menjalannya dan menepikan berbagai persoalan yang sudah kita selesaikan sebelum masuk kepada momentumnya sepakat sampai sini kalau sudah sepakat inilah substansi materi yang akan kita mulai untuk dibahas tentang fiqh Ramadan petunjuk-petunjuk Nabi SAW untuk dimaksimalkan saat masuk bulan Ramadan mudah-mudahan saya bermohon kepada Allah semoga dengan pembahasan ini teman-teman sekalian Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya dan Anda bisa meraih surga dengan tingkat takwa yang lebih tinggi dan tidak cukup dengan amin kita harus mulai dulu dengan pembahasan kita mulai bahasannya dan yang tadi mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim Allah menyampaikan isyarat kepada kita bahwa puncak tertinggi raihan dengan Ramadan yang diperintahkan sejak tahun kedua hijrah itu puncaknya adalah takwa kumpulan kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan saat menunaikan bulan Ramadan dalam bentuk amal salih di dalam Al-Quran takwa itu diklasifikasikan secara umum pada dua bagian ingat fokus baik-baik kata Quran saya wajibkan kalian puasa seperti orang dulu diwajibkan supaya kalian meningkatkan takwa dengan takwa itu raih surgamu ini klasifikasinya jelas gambarannya di Quran sekarang persoalannya fokus bagaimana kami meningkatkan takwa itu ya Allah saat nanti Ramadan hadir di hadapan kami maka Allah sampaikan kepada Rasulnya Muhammad s.a.w. dan diteruskan kepada umatnya sampai kekinian kemudian kita maksimalkan oleh para ulama gambaran-gambaran dari Rasulullah s.a.w. ini dikumpulkan dan diklasifikasikan sehingga terstruktur amalannya untuk bisa kita siapkan nah bagaimana cara menyiapkan semua detilnya maka dikeluarkanlah jenis-jenis nilai takwa dalam Al-Quran dan Sunnah dibagi kepada beberapa bagian supaya mudah kemudian untuk dirinci dan diamalkan dan detilnya kita maksimalkan saat Ramadan terbagilah kepada dua bagian utama kalau disebutkan takwa dalam Al-Quran ataupun hadis itu jenisnya umumnya hanya ada dua satu bentuknya bisa berupa perintah Al-Amr jadi kalau disebutkan kalimat takwa bentuk pertama sifatnya perintah kita lihat Al-Amr kalau saya sebutkan perintah Amr maksudnya perintah untuk mengerjakan yang kedua ada bentuknya larangan Al-Nahyum kalau dalam ilmu bahasa ini dua-duanya perintah sebetulnya ini perintah mengerjakan ini perintah meninggalkan hanya supaya mempermudah pemahaman kita yang ini disebutkan perintah yang ini larangan sudah sih fokus saya bagi dulu petanya nanti setelah itu baru kita turunkan detil amalannya perintah ini yang ini dibagi dua lagi yang harus dikerjakan lakukan do it itu dibagi dua lagi ada yang disebut oleh para ulama dengan dimensi spiritual orang tua kita menyebutnya hubungan vertikal terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala wujudnya ibadah ritual sisi spiritual hubungan kita dengan Allah wujudnya ibadah ritual jenisnya saya turunkan dulu jenisnya misal solat langsung mengatur kita hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala misal ada interaksi dengan Al-Quran bukankah saat anda membaca Al-Quran ada kedekatan tersendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bagi orang-orang yang kuat imannya jangankan baca baru dengar sudah ada sentuhan dalam jiwanya persis seperti imam bacakan dalam solat anda mendengar imam yang baca kok anda yang terseduh-seduh imam yang baca kok anda yang mengeluarkan air mata itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-2 sungguh orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya dan yang lebih dahsyat kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah ada tambahan dalam imannya bertambah keimanannya terbangun kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala meningkat tawakalnya jadi kedekatan itu ada pada sisi tawakal bertambah dekat dengan Rabnya meningkat nilai tawakalnya terbayangkan jadi ketika disebutkan Al-Quran di sini fokus baik-baik ketika anda baca Al-Quran menghafal Al-Quran kalau bacaan dan hafalan anda benar terbangun kedekatan yang tidak biasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada sesuatu yang lain nanti kita akan torunkan yang kedua ada yang sifatnya ibadah sosial istilahnya hubungan dengan sekitaran misal di sini ada sadaqah nanti kita akan lihat jenisnya kita turunkan misalnya ada zakat di sini di sini ada infak dan turunan-turunan yang lainnya nanti kita sebutkan ada dengan uang ada dengan tenaga ada dengan ide bahkan tidak ada uang tidak ada tenaga tidak ada ide ada dengan senyuman ada terkumpul semuanya begitu anda kumpulkan kita lihat maksimalnya saat Ramadan apa jenis-jenis semua ini terakhir fokus dulu ini ada yang sifatnya larangan awas saat Ramadan anda bukan cuma diperintahkan tapi juga dilarang hati-hati ada larangan nanti akan berlaku apa larangan-larangan yang dimaksudkan hal-hal yang bisa satu merusak puasa anda dan yang kedua bisa bahkan membatalkan puasa anda dan saya berikan rahasia kepada anda semua saat ini dan hati-hati tolong jaga betul ini diantara kita saja serius suam isya banyak orang yang fokus menjaga pada yang ini tapi tidak sedikit yang gagal kemudian menahan yang ini dan kebanyakan tidak memahami bahwa yang ini lebih potensial menghancurkan jenis pahala kita dibandingkan dengan yang ini selamat menikmati